Menteri Keuangan Sri Mulyani akan nonton bareng atau Nobar Final Piala Dunia 2022 bersama seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Nobar Final Piala Dunia 2022 di Kementerian Keuangan itu akan diadakan Minggu 18 Desember malam ini. Di akun Instagramnya, Sri Mulyani mengunggah dua jersey dari Argentina versus Perancis. Di Argentina, Sri Mulyani menjagokan Lionel Messi, sementara di Perancis mantan Direktur IMF itu menjagokan Mbappe. Sri Mulyani pun akan Nobar Final Piala Dunia 2022 dengan tim dari Kemenku. Meski begitu, wanita yang sudah tiga periode menjadi Menteri Keuangan itu enggan mengungkapkan siapa yang dibelanya dalam pertandingan Argentina versus Perancis. Diketahui, jadwal pertandingan final hari Minggu 18 Desember mempertemukan Argentina versus Perancis. Fatreni julukan Kroasia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Dengan hasil ini, Kroasia berhak menjadi juara 3 Piala Dunia 2022. Pada posisi nomor 4, Maroko mencetak prestasi terbaik negara kerajaan itu. Bahkan langkah terjauh tim Nas Afrika di Piala Dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya!